Intro Selamat pagi Aduh Apa tersakit dong Mama jangan dipukut Halo Pagi Syabira Syabira sama Umi baru bangun ya? Iya Masih males-malesan di tempat tidur Selamat pagi morning kiss dulu Kita baru bangun Eh hari ini kita mau play date loh Iya Iya Tuh Kita mau play date sama Mama Kiki dan Rafathar Iya Syabira Rafathar mama tanya, Rafathar mau pergi main? Main ayun-ayun mau gak? Main ayun-ayun mau gak? Main ayun-ayun mau gak? Tapi pagi-pagi tuh Rafathar tuh suka jambak-jambakin aku Terus jadi kita suka main lah gitu Kalo misalnya pagi-pagi baru bangun tuh suka main Nah dia tuh masih belum mengerti kan main Jadi dia tuh cara mainnya tuh masih ukul ngejambak gitu Ya apa ini? Hah? Namanya apa? Gajah Good morning Gajah Yuk Sekarang Syabira main dulu ya Umi mau bikin sarapan buat tamu oke? Jadi tadi seperti biasa aku bangun tidur Abis itu aku langsung siapin makanan anak aku Syabira ya kan Kalo aku untuk pagi sih prefer sebenernya bubur-bubur yang lebih rasanya manis ya Karena kan kalo untuk makan siang dan makan malam itu Biasanya kan udah yang kayak asin, rasanya lebih kegurih Jadi kalo untuk sarapan aku prefer bubur yang manis Anakku ini memang agak unik ya Jadi kadang-kadang dia suka lagi nafsu, makannya lagi bagus Dan kadang-kadang bisa yang tiba-tiba mau gog makan Yaudah kita siap-siap yuk Kita pergi yuk Yah kita pergi dulu kita mau siap-siap cu Kita langsung mandi karena mau siap-siap kan mau pergi Aku mandiin rafatan Mandi ya Siapa mau mandi? Ravatar mandi ya Beb 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 Ravatar tuh dari bayi tuh seneng banget mandi Seneng banget air tapi dia ga boleh sempet trauma Karena kalo misalnya baru bangun langsung dimandiin gitu Dia bisa nangis Besoknya juga Biasanya besoknya atau besokannya lagi tuh Pasti belum mau mandi gitu Aduh Atasnya Kalo aku sih biasanya kalo mandiin rafatan lebih seneng pake yang Sabunnya tuh yang untuk ini lanjutnya udah sabun sekalian cu Permisi Aku bawa baby chair Hei kamu lagi main apa sama dede? Jadi mungkin kalo misalnya anak kita lagi napsu makannya berkurang Kita lebih baik cek deh atau ada gigi yang mau numbuka jadi dia agak males makan Seperti itu Mama? Mana mama Oke Mama Oke Bismillahirrahmanirrahim Nah kan Mama His lihat sendiri kan Dia udah mulai mogok makan Saya dirasa itu Kerrrr Mana cicak? Cicak Nah pokoknya kalo aku Apapun yang terjadi Kita tetap harus Bikir anak kita mau makan Tuh cicak Cicak mana cicak? Cicak 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 di dinding Cicak 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 di dinding Setelah makan aku juga tadi seperti biasa mandiin Sabira Sabira Iya apa? Sabira mau mandi Iya kita mau ketemu Rafathar loh Kamu harus biangi Sabira Fathar Rafathar Gimana? Tertar Iya Rafathar Kamu harus mandi harus cantik harus hits oke Dan lagi-lagi pas mandiin ada dramanya sedikit Si Sabira itu ternyata Gak mau untuk dimandiin dalam ember Ntar lu Birah 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 Umimu ibadahnya kecil loh Kamu gak kesian? Hah? Jangan gitu nih Nih Tuh ya Oke Kalo misalnya aku mandiin pake bak biasa Itu tuh biasanya Sabira kayak orang bosen Jadi dia tuh pengen cepet-cepet keluar aja bawaannya Nah kalo misalnya aku mandiin di ember Aku pikir tuh Dia akan merasakan suatu hal yang berbeda Ya Hore Oh sayang sayang Oke Yaudah Oke main-main aja main-main aja Nih Kita bikin bubble-nya lagi ya Eh kenapa? Nangis marah Sabira gak mau Gak mau mandi 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 Dipukul Tapi ternyata Aku salah Karena yang ada Sabira malah ketakutan Dia gak mau mandi dalam ember Yang ada tadi pas mandiin jadi nangis-nangis Jadi huru-hara Jadi rusuh pokoknya semuanya Yah begitulah ya Namanya juga Aku ngurusin anak sendiri Gak pake pengasuh Jadi hal-hal yang merepotkan tuh pasti sering terjadi Ya oke Ya oke Udah aman Namanya marah-marah Oke kita selesai Sekarang sebentar Bangun dulu Bangun dulu Sekarang bangun bangun Udah berapa nanti mandi lagi Sorry mandi Sorry mandi lagi Masah Yaudah aku biasanya kalo abis selesai mandiin Ravatar Siapin semuanya baru aku yang mandi gedean Udah abis selesai mandi Siap-siapin pakein baju Ravatar Terus karena dia juga abis gigit nyamuk Aku kasih salep Supaya gak bekas Biar gak gatel Biar cepet ilang bentangnya Tuh Sabira cantik banget Kenapa bedaknya tumpah ya Iya udah Iya gak apa-apa Akhirnya aku siapin Sabira Dan pas lagi mempersiapkan Sabira drama baru pun terjadi Nah Jadi satu No Gini makan Sekarang kamu makan ini Kenapa sih dimakan semua dek No Aduh makanya aku tuh Belajar banyak banget ya mama hits ya Namanya anak-anak umur segitu Lebih baik kita tuh punya spot khusus dirumah Untuk mempersiapkan segala sesuatunya gitu Kalo aku sih lebih prefer mainan anak Ngasih makan anak Tempat bermain Itu tuh satu kamar jadi satu Tangannya mana tangannya 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 Yuk Yuk refater udah selesai Sekarang gila dan aku siap-siap Siap Bawa popok itu banyak ya Jadi aku bawa milih 4 Empat Empat popok aku bawa Karena perhitungan aku Tiga sampai empat jam sekali Itu anak harus ganti mama hits Jadi aku tuh prinsip aku lebih baik Aku tuh lebih daripada kurang Ya kan Oke Tinggal kita masukin ke tas Nah ini tasnya aku juga seneng banget ya mama hits Karena depannya emang ada khusus tempat untuk nyimpen-nyimpen susu Dan yang mesti diperhatiin ada spasi di kita tuh kalo tas baby Ada salah satu bagian yang ada aluminium foil di dalamnya Nah ini tuh biasanya untuk nyimpen termos Karena bisa menjaga panas atau dingin air tuh lebih lama Oke Kalo aku tuh biasanya mandiin anak dulu Baru aku yang siap-siap Jadi setelah refater tuh selesai siap-siap baru aku siap-siap mandi Make up Aku mah kalo cuman pergi-pergi doang Gak pernah ribet-ribet Dandan semenurut aku udah cantik udah gitu Ini karena aku kurang tidur semalam Tergala-gala digangguin refater Jadi aku tuh kayak panda matanya Terus karena ada jerawat satu Geli kan kalo keliatan ada jerawatnya Walaupun dandan ada jadi ditutup gitu Udah Tapi ini dibiarin dulu Aku biasa kalo pake concealer aku biarin dulu Biar nyerep gitu Nah sekarang Aku udah setengah siap Jadi udah ganti bajunya Dan aku mau ala-ala gaya anak muda ya Ya ABG walaupun udah punya anak kan Tetep pake baju yang agak mirip sama Sabira Agak kembar Terus aku sengaja tambahin kalung Biar gak terlalu polos Dan biar tetep hits ya kan Nah sekarang aku juga nih Aku udah bawa tempat makeup aku Dan aku biasanya kalo makeup itu di kamar main anak Nah kenapa Karena sambil ngeliatin Anakku main Alis terus Mana ya penyapu alis Ini dia Kenapa ya orang ibu-ibu tuh kalo pake mascara pasti gini Gitu ya Gitu ya Bener ya Bener ya Pasti gak bisa gitu Cuman Gitu aneh gitu Pasti Coba deh kalo bapak-bapak pasti ngeliatin ibu-ibu gitu ya Ya gak usah ibu-ibu maksudnya perempuan gitu Perempuan pake mascara Pasti mulutnya pasti mangap Suka pake lipstick Medasar ya jiwa perempuan kan nurun dari ibunya Doyan ya makeup Hmm Sini Ini juga mau pake lipstick Nah mama hitsnya aku sengaja ya Pilih warna lipstick yang agak-agak terang Warna ungu Karena Kayaknya Untuk playdate tuh kayaknya seru aja Warnanya fun Dan emang warna ini lagi nge-trend juga Jadi walaupun Kita udah rempeng Udah Capek jaga anak Tapi tetep keliatan segar mukanya Jangan dia rusakin Nom